Intro Ya selamat malam kita kembali bersama-sama untuk program Dialog Pilkada Serentak 2018 Dan malam hari ini yang kebagian peran untuk bercerita kepada kita semua tentang apa yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini adalah Kabupaten Nganjuk Dengan tema mencari pemimpin Nganjuk yang dipercaya rakyat Dan pemirsa tiga narasumber yang hari ini juga sudah siap bersama-sama dengan kita Yang pertama adalah Komisioner KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum Yuda Hernanto Selamat malam Ya jadi nanti kebagian bicara soal hukumnya Bagaimana apa ya bukan peluang ya tetapi Untuk masalah-masalah hukum apakah ada di Kabupaten Nganjuk dan sebagainya Sampai dengan saat ini Dilihatnya seperti apa Sampai saat ini kebetulan di Nganjuk masih bisa berjalan dengan aman Amat dan lancar Tidak ada hal yang begitu mengganggu dari proses tahapan pemimpin pada daerah di Nganjuk Baik kemudian yang kedua adalah saya harus perkenalkan juga kepada pemirsa kita Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk Abdul Syukur Junaidi Sarjana Agama Selamat malam Selamat malam Yang paling sibuk kelihatannya Belakangan ini Dalam waktu dekat akan ada agenda apa Di sana Kita sekarang kan tahapannya tahapan kampanye Ini lagi sibuk-sibuknya Sibuk-sibuknya keliling untuk mencari Ya Paslon yang melaksanakan kampanye Jadi ini terus bergandengan tangan dengan KPU untuk melaksanakan program itu gitu ya Pak Baik untuk yang berikutnya adalah Praktisi hukum dari PDIH Undip Semarang Pak Wahyu Jadmiko Selamat malam Pak Boleh cerita PDIH apa ya Pak ya PDIH itu program Doktor Ilmu Hukum Di Undip Semarang Sudah cukup lama ya program ini ada ya Pak ya Sudah, sudah lama sekarang Baik Kita nanti bicara banyak soal Kabupaten Nganjuk ini yang katanya semakin menggelora juga mendekati Pilkada 2018 Kesiapan dari calon mungkin saya ke Panwaslu dulu Ada berapa calon di sana Pak Ada tiga pasangan calon Tiga pasangan calon Dan semuanya dari jalur Jalur partai Dari jalur partai Sama-sama tidak ada yang dari jalur perorangan Perorangan Alhamdulillah tidak ada Kenapa harus Alhamdulillah Ya biar tidak menambah pekerjaan Biar tidak menambah pekerjaan Jadi ada tiga pasangan sekarang yang siap untuk berkontestasi Di Pilkada 2018 Ya, kesiapan mereka seperti apa? Dilihat sampai di saat ini Sekarang kita sudah mulai tahapan kampanye Tahapan kampanye artinya apa? Bagi pasangan calon sudah mulai menawarkan program dan visi-misinya kepada masyarakat Nganjuk Bagaimana kalau diantara mereka nanti ada yang terpilih bagaimana menawarkan program-program itu untuk kejajaran masyarakat Nganjuk Ya, apa yang paling banyak disampaikan kepada masyarakat tentang visi-misi mungkin atau program kerja dan sebagainya? Ya, paling dominan itu adalah menjejahterakan masyarakat Nganjuk Dalam bentuk apa nanti mereka akan menjejahterakan? Ya, dengan pelatihan-pelatihan Atau dengan subsidi-subsidi yang mungkin menurut mereka adalah wewenang mereka gitu loh Ya, itu yang paling disuka atau yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di Kabupaten Nganjuk gitu ya Baik, sampai sekarang yang sudah dilakukan oleh pasangan ini apa? Kampanye sampai kapan ini Pak? Sampai 23 Juni Sampai dengan 23 Juni, jadi masih cukup lama masa kampanye ini Baik, kalau saya coba sekarang ke Pak Yuda Pak Yuda dari segi divisi hukum melihat apa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk ini Apa yang sudah dilakukan oleh pasangan calon ini Bagaimana pendapatnya? Ya, berangkat dari tahapan kampanye Memang menjadi tahapan di mana para pasangan calon memperkenalkan dan meyakinkan kepada pemilih Apakah itu memperkenalkan dirinya, apakah itu memperkenalkan visi-misi dan program-programnya Itu dilakukan oleh pasangan calon Dan dari situ kita tahu integritas dari masing-masing pasangan calon Sehingga kemudian KPU menangkap itu Kemudian kita adakan sebuah deklarasi bersama bahwa Di dalam proses pemilihan kepala daerah itu Agar nanti masyarakat memang benar-benar mampu melaksanakan hak pilihnya tadi itu Bukan karena sesuatu imbalan atau sesuatu janji-janji tertentu yang berupa hadiah Yang mana itu masuk dalam briteria manipolitik Baik, kalau melihat dari Kabupaten Nganjuk Sebenarnya menurut pengamatan Anda apa yang urgent Yang harus dipenuhi oleh pasangan calon ini? Di Nganjuk ini masyarakat membutuhkan sebuah figur ya Sosok kepemimpinan yang memang-memang betul-betul bersih Mampu menjadi sebuah ketolak dan bagi masyarakat Nganjuk Kemudian setelah itu Kalau misalnya dibuat nomor itu dari mulai kesejahteraan Mungkin ya yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Kemudian isu pendidikan, lalu isu kesehatan Apa yang paling urgent yang harus segera dipenuhi di Kabupaten Nganjuk? Yang paling bisa dipenuhi tentu dalam hal ini adalah peningkatan ekonomi dari masyarakat Peningkatan ekonomi Karena Anda melihat cukup memprihatinkan di sana? Tingkat pemerataan kemampuan ekonomi di masa itu tidak seimbang Antara di daerah yang di perkotaan maupun yang ada di wilayah pinggiran itu Sangat senjangannya nampak sekali di sana Saya coba ke Pak Wahyu Pak Wahyu melihat apa yang dilakukan oleh Kabupaten Nganjuk Dan mungkin juga Kabupaten lain dalam rangka kampanye ini Melihat peluang atau kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi gesekan? Seperti apa Anda melihatnya? Terima kasih Sebenarnya boleh dikatakan Kabupaten Nganjuk itu relatif aman-aman saja Jadi sangat jauh bila dibandingkan dengan wilayah Tapal Kuda Jadi di sana masyarakatnya tidak terlalu terpolarisasi untuk hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kamtip mas Jadi saya berpeduman pada tiga pilkada sebelumnya atau dua pilkada sebelumnya Danganjuk relatif aman-aman saja Lancar ya? Lancar saja baik sekarang ataupun ke depan nanti ya Baik kita nanti akan cerita lagi tentang kondisi di Kabupaten Nganjuk untuk dialog pilkada malam hari ini Tapi kita harus beri dulu sebentar untuk pesan-pesan ya Pak ya Dan sesaat lagi pemirsa kami akan kembali bersama-sama dengan Anda Untuk melanjutkan dialog pilkada serentak 2018 Dan jangan lupa di segmen tertentu nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti Bagaimana tanggapan atau harapan dari masyarakat Kabupaten Nganjuk Saya akan segera kembali bersama-sama dengan Anda setelah pesan-pesan berikut Bicara warna emko ahlinya Bicara hemat emko ahlinya Memang emko cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa Bicara warna emko ahlinya Bicara hemat emko ahlinya Memang emko cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa Pesta demokrasi sudah di depan mata Pilkada serentak 2018 Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Serta pemilihan kepala daerah di 18 kabupaten kota di Jawa Timur Dikuti informasinya dalam program Pojok Pitu Pojok Kampung Jatim Awan Pilkada Serentak Dan Jatim Memilih JTV Saluran Pilkada Jawa Timur Terima kasih Anda masih tetap bersama Dialog Pilkada Serentak Malam hari ini pemirsa dan kita masih bersama Kabupaten Nganjuk Yang mengangkat tema Mencari Pemimpin Nganjuk yang dipercaya rakyat Mungkin ada pemirsa kita yang ingin mengetahui divisi hukum ini sebenarnya bergeraknya mana kala apa sih mas? Divisi hukum ini biasa dipanggil dengan sebutan divisi selimut Maksudnya? Jadi menyelimuti setiap tahapan Menelitakan awal sampai tahapan terakhir Ini divisi hukum andil di sana Sehingga memastikan bahwa semua tahapan itu berjalan sesuai dengan jadwal program dan kegiatan yang ada Jadi melakukan tindakan preventif begitu supaya tidak terjadi masalah-masalah hukum? Memastikan bahwa semua proses ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada Sesuai dengan prosedur yang ada Dan sesuai dengan kode etik yang ada Jadi insya Allah kalau tiga-tiga prinsip ini dipakai maka proses pelaksanaan semua dapat berjalan dengan baik Dan panwas sendiri juga anda menilainya sampai dengan saat ini on the track gitu ya Padahal yang mengawasi adalah panwas mengawasi KPU Baik ini selalu bergandengan tangan ini ya Kedua pihak ini ya KPU dan panwas Apakah sekarang ini alat peraga kampanye? Bagaimana ini paslon sudah mulai mengadakan hal tersebut di masa kampanye? Memang untuk prosedur sekarang ini regulasi kita agak berbeda dengan regulasi yang sebelumnya Kita untuk APK ini ada pembatasan Pembatasan untuk pemasangan APK Kalau kita melihat regulasi itu antara APK yang dipasang oleh KPU atau difasilitas oleh KPU Dengan fasilitas yang dikeluarkan mendiri oleh pasangan calon itu ya tidak jauh berbeda lah Hanya beda-beda sedikit lah Satu contoh katakanlah Balehu Balehu itu yang difasilitas oleh KPU 5 buah Ya masing-masing calon difasilitasi KPU 5 buah Sedangkan untuk calon sendiri diberi untuk Apa ya Membuat membuat secara mendiri itu 8 8 jadi total masing-masing ada 13 13 ya Tidak boleh melebihi itu ya Pak Tidak boleh Oke makanya itu tugasnya kita Wanwas nantinya Untuk menyaring atau Menyeleksi nanti itu Karena regulasinya bicara seperti itu Iya Sampai saat ini mereka juga masih tetap tertib Saat 13 Masih tetap Karena begini Untuk saat ini Memang Yang muncul sekarang ini adalah APK yang difasilitasinya oleh Mandiri oleh pasangan calon Sedangkan dari KPU masih dalam proses Cetak Mungkin ya dua hari ini mungkin sudah Sudah jalan lah Nah ini selain pemasangan banner dan sebagainya Bentuk seperti apa lagi yang dilakukan pada saat masa kampanye begini Ya kebebasan untuk kampanye Yaitu karena regulasi sekarang untuk kampanye umum Rapat umum itu hanya diberi kesempatan satu kali dalam masa kampanye ini Jadi pasangan calon itu hanya boleh melaksanakan kampanye umum itu hanya satu kali Selain itu Selebihnya Mereka harus melaksanakan Kampanye yang namanya Bulusukan Tatap muka Pemasangan Alat praga dan sebagainya Dan sebagainya itu Sepanjang tidak Melanggar aturan yang berlaku Kalau ketahuan melanggar Katakan misalnya banner sudah ditetapkan 13 Kemudian mereka menganggap 13 kurang ini Dengan daerah seluas ini Tidak menjangkau atau tidak akan dikenal oleh masyarakat dan sebagainya Apa sanksi yang terburuk yang akan mereka terima Ya Memang kita begini Mbak Untuk badan pengawas sekarang ini Yang diutamakan adalah penjegahan Artinya panwas dikatakan berhasil Itu sejauh mana Penjegahannya Baru nanti kita penindakannya Makanya Dalam hal ini Kami tidak bosan-bosannya untuk memberikan Himboan Penjegahan Kalau memang ini ada pelanggaran Sebelum kita tindak Kita beri Himboan dulu Itu Ya Sehingga Ya ibaratnya kita Mau menindak Kita pasti masih Ada ancang-ancang untuk mereka Untuk Ya Kembali lagi lah Kalau Kalau jalannya Agak Keluar Kita suruh kembali lagi Ya Sesuai dengan regulasi yang ada Sesuai dengan regulasi yang ada Kalau misalnya katakan Jangan sampai Ada Indikasi pelanggaran Sangsi terberat apa yang akan diterima Ini tergantung kepada pelanggarannya Kalau pelanggaran itu mengarah kepada pelanggaran manipolitik Regulasinya memberi kewenangan kepada kita Itu kalau memang itu nanti TSM Terstruktur Sistematik dan masif Itu bisa Panwas itu merekomendasikan kepada KPU Untuk menggugurkan calon itu Untuk tidak mengikuti tahapan selanjutnya Ya Itu sanksi terberat Dan ini merupakan tantangan bagi Panwas nantinya Panwas itu berani tidak bertindak seperti itu Kelihatannya berani tidak nanti Pak Andai kata itu terjadi Ya Karena selama ini soal manipolitik Susah sekali dibuktikan Ya memang Memang fenomena yang sangat menyeruak Terutama di pemilihan yang semakin ke bawah Pelkades Pelkada Itu adalah persoalan manipolitik Nah Ada beberapa fenomena yang menarik di Nganjur Kemarin dikatakan oleh komisioner pada waktu Iring-iringan mobil itu Pengenalan ya Ya Masyarakat bilang Mana duitnya Mana kaosnya Ya ya Jadi sudah umum sebenarnya ya Ya Mereka mengumum Dan Perucatat penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Paramida Di Mojokerto Itu justru Masyarakat Yang menginginkan uang itu Yang menginginkan uang itu Bukan dari inisiatifnya saja dari Paslon Tapi Masyarakatnya Ini pesta rakyat Jadi rakyatnya harus pesta Oke Artinya apa? Anda melihat sebagai seorang pengamat Ini fenomena apa sebenarnya ya Pak? Nah ini sebenarnya adalah Satu kegagalan daripada pendidikan politik yang ada di tanah air kita Oke Yang mestinya shifting paradigm dari perubahan sentralisasi ke desentralisasi Itu ternyata pemerintah belum Mampu Mendidik masyarakat bahwa Pelkada ini dihajatkan untuk Partisipasinya rakyat kepada pembangunan di daerah Tapi bukan untuk pestanya rakyat di daerah Terhadap pemulaian tambahan-tambahan khusus gitu Atau pemakaian kata pesta demokrasi itu yang mungkin Iya Harus segera dihilangkan sehingga kemudian konotasinya tepat Iya tapi kayaknya untuk di wilayah-wilayah seperti Nganjuk Memang Banyak yang mengatakan bila nanti tidak ada penggantinya dia pergi ke sawah Dia nggak datang Seperti itu Iya iya Dan itu gayung bersambut tidak Ada peluang-peluang untuk hal tersebut terjadi di Kabupaten Nganjuk Saya berharap untuk tidak ada ya Tapi saya berharap sangat untuk tidak ada Tapi potensi ini memang 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 ada Karena mungkin normanya yang dibuat oleh negara ini belum begitu Apa ya belum begitu membahayakan mereka Dalam arti Kalau misalnya orang satu kecamatan itu menerima duit Apakah yang negara akan memenjarakan semuanya Iya Ini persoalannya Oke Padahal sekarang ini norma yang sekarang mengatakan bahwa Yang memberi dan yang menerima Menerima sama-sama Kedua-duanya adalah Kena sanksi bidana Iya Tapi sekarang persoalannya apabila Yang menerima ini orang satu desa Bagaimana Bagaimana sekarang hukum bisa bertindak Menurut saya sebenarnya peran KPU di sangat penting sekali untuk melakukan suatu sosialisasi tentang makna daripada pelkada ini adalah untuk partisipasi di dalam pembangunan di daerah Bukan pesta Istilahnya Wah ini pestanya rakyat ini Iya Dengan segala atribut pesta Jadi intinya apapun yang mereka pilih ini akan sangat menentukan Kabupaten Nganjuk untuk sekarang dan lima tahun ke depan gitu ya Saya ingin mengerti dari masyarakat bagaimana atau seberapa baik mereka mengenal pasangan-pasangan calon ini Jadi di KPU ini ada yang namanya aplikasi Silon sistem pencalonan Dari dalam Silon ini Ini masyarakat luas siapapun bisa melihat dengan membuka di KPU dan di Silon tadi tentang latar belakangnya Iya Iya Pendidikannya seperti apa Semua data-data tersaji komplek di sana Nah itu yang pertama dari sistem pencalonan Yang kedua KPU selalu memberikan informasi baik itu berupa sosialisasi ya Semua sasaran ya kelompok sasaran itu banyak sekali Semua kelompok sasaran ini kita datangi semua kita upayakan kemudian juga mendapatkan pendidikan pemilih Baik itu yang berupa non-budgeter maupun yang ada anggarannya Baik nanti akan kita lanjutkan dialog kita malam hari ini Dan pemirsa sesaat lagi kami masih akan kembali ke hadapan Anda untuk melanjutkan dialog Pilkada Serentak 2018 Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih Akta kematianku sudah diurus, Pak Sekarang itu, ngurus akta kematian gampang, cepat, dan dikerul Caranya apa? Akses elamin Manfaatkan ilamin untuk pengurusan akta kematian secara online, mudah, dan cepat Pasangan Hoviva Emil akhirnya dapat nomor urut 1, sedangkan Gus Ipul Putih nomor 2 Masing-masing pasangan calon membawa masa pendukung dan meneriakan Yel-Yel sebagai bentuk dukungan Hoviva Indar Parawan, Sa, Emil Elistianto Dardak sempat berpantun menuju jatim sejahtera Sementara Gus Ipul dan Putih baca puisi KB Sedulur, KB Makmur Ya Pemirsa, sekarang kita di segmen ketiga seperti yang saya sudah sampaikan di awal acara tadi Saya akan berikan kesempatan kepada kita semua untuk menyaksikan apa harapan-harapan dari masyarakat Kabupaten Nganjuk Tentang kondisi di daerahnya 5 tahun ke depan dalam rangka Pilkada 2018 Kita saksikan bersama-sama Sebagai warga Nganjuk ini harapannya kepada Bupati nanti yang jadi itu seperti apa harapan? Kalau harapan saya mas ya Kalau Bupati Nganjuk sekarang yang saya harapkan supaya lebih mengerti dengan masyarakat Terutama masyarakat kecil seperti saya mas Cari makan saya sudah bingung mas ya Makanya saya memohon kepada Bupati kedepannya dan masyarakat untuk benar-benar memilih Bupati yang kompromi yang bisa mengerti dengan hati kecil masyarakat Terutama masyarakat kecil Kami sebagai warga masyarakat Nganjuk Minta satu bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur ini menjadi skala prioritas Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak Sudah barang tentu ini perlu didorong Dan kami berpesan kepada nanti kepada Bupati yang terpilih Satu, hindarilah yang namanya Pungli Dan kita punya sejarah panjang bahwa Nganjuk Untuk pemerintahan yang sebelumnya Kita banyak masalah Dan tentu ini juga sangat menghambat tentang perkembangan dan kemajuan Kota Nganjuk Ya kalau menurut saya sebagai masyarakat menengah ke bawah Pak ya Inginya ya pertama itu Jadi pemimpin atau Bupati itu Tidak korupsi Tidak korupsi Itu yang paling utama Sehingga nanti masyarakat menengah ke bawah itu bisa Nah istilahnya kehidupan sehariannya sudah terjamin Bisa sejahtera Dan lapangan kerja itu tolong Dipersiapkan untuk daerah Nganjuk dan sekitarnya ini Supaya tidak banyak pengangguran Sehingga tidak banyak kriminal Ya itulah harapan dari warga Kabupaten Nganjuk Yang berharap kehidupannya akan semakin baik dari waktu ke waktu Kemudian perekonomian juga bisa tertata dengan baik Sehingga kehidupan mereka atau serata kehidupannya semakin baik gitu ya Nah bagaimana tiga paslon ini bisa menjanjikan hal tersebut kepada masyarakat Ini mungkin bisa dilihat dari apa yang sudah mereka sampaikan kepada masyarakat sampai dengan saat ini Jadi di masa kampenya inilah Maka pasangan calon itu memperkenalkan visi-visi dan program-programnya Seperti yang kita lihat tadi Memang disana banyak sekali Harapan dari masyarakat tentang peningkatan kejahatan Nah ini jangan sampai ditangkap oleh masing-masing pasangan calon maupun tim sukses atau tim pemenangannya itu Dengan kemudian menjanjikan sesuatu yang itu tidak bisa diwujudkan Ataukah itu akan diberikan sesuatu imbalan dengan harapan mau memilih Itu yang kemudian kita antisipasi sampai saat ini Baik saya coba mengingatkan pemirsa bahwa di segmen ini Kami juga masih membuka kesempatan kepada Anda untuk bergabung Di dua nomor telepon yang ada di layar kaca Anda Atau 8292 111 Atau Anda bisa telepon ke 8294 111 Ada hal yang ingin Anda tanyakan kepada tiga narasumber kita pada malam hari ini Kami persilakan Anda untuk bergabung sekarang juga Nah saya coba ke pengamat yang pasti sudah punya data gitu Pak ya Kira-kira apa yang harus menjadi pegangan masyarakat supaya dia bisa memilih seorang pemimpin yang memang benar-benar track recordnya baik Iya Memang bupati itu menjadi salah satu parameter keberhasilan daerah Karena kemampuannya adalah mengelola, memimpin wilayah di sebuah kaupaten Nah Persoalannya adalah sekarang ini langkahnya apa yang disebut sebagai servant leadership Jadi pemimpin yang mau melayani Konsep daripada adanya PLKD itu salah satunya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang melayani Yang bersama-sama dengan masyarakat secara partisipatif memajukan daerahnya Ya Nah merubah paradigma ini merupakan persoalan yang susah Jadi kalau mungkin kita tengok ke belakang ya pemimpin kita yang ada di daerah Khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk masih pemimpin yang ingin dilayani Nah karena pemimpin yang dilayani nanti akan memberikan pengaruh juga terhadap bawahnya Bawahnya juga ingin dilayani Maka timbullah pungli tadi itu Karena ingin dilayani Nah merubah paradigma ini tentunya bukan persoalan yang mudah Harapan saya sebagaimana masyarakat Nganjuk tadi Semoga ketiga paslon ini memiliki karakter sebagai servant leadership Nah parameter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin begitu ya Sehingga kemudian masyarakat bisa memilih inilah orang yang tepat untuk saya pilih nanti Ya sebenarnya disitu ada namanya politik aksi Oke Nah politik aksi ini sebetulnya lebih bisa diterjemahkan sebagai bagaimana paslon tadi menjabarkan Aksion mereka kepada masyarakat Program kerja yang mereka sampaikan kepada masyarakat Mungkin nanti KPU bisa memfokuskan Jadi ada tiga pola pendekatan politik yang digunakan paslon yang pertama adalah politik profil Danganjuk kayaknya mungkin tidak mengarah ke sana Yang kedua adalah politik identitas Dan yang ketiga adalah politik aksi Mestinya dalam ranah pelkada yang sangat bagus Harusnya politik aksi ini harus digarisbawahi Ya Harus diperhatikan betul oleh baik KPU maupun oleh paslon Dari situ masyarakat bisa membaca karakter daripada calon pemimpin mereka Dan juga kualitas ya Pak Kualitasnya juga Kemampuannya mereka menghadapi suatu persoalan publik Kemampuannya mereka responsif berada persoalan publik Dan ide-ide mereka dalam merubah apa yang ada sekarang ini Bisa terlihat dari situ Iya Kalau idenya tidak berkembang Kalau dia mereka tidak memiliki suatu gambaran-gambaran Untuk bagaimana mentransformasikan Keberadaan sekarang menjadi keberadaan yang diinginkan Terutama dari masalah sosial welfare Kesejahteraan sosialnya Ya otomatis masyarakat akan menilai Oleh karena itu Season adanya nanti debat publik Itu mungkin hal yang sangat penting sekali Iya sangat dinantikan karena itu menjadi penentu Mungkin ya Pak ya untuk masyarakat Memilih siapa yang paling tepat untuk dipilih nanti Betul Demat publiknya ini kapan ya mas ya Demat publik ya kemarin sudah kita sepakati bersama-sama Dengan tim pasangan calon juga Dengan panwah juga Kemudian kita menentukan tiga kali Yaitu pada bulan Maret Minggu ke-3 Kemudian Tiga minggu kemudian Yaitu di bulan April Kemudian tiga minggu kemudian Mendekati hari H itu ya Sebelum hari puasa Sebelum puasa Sebelum puasa Dan itu dilaksanakan serentak di Jawa Timur Tidak Tidak ya Jadi KPU itu bisa KPU bisa menentukan jadwal itu Hanya dua yang pertama Tentang rapat umum Oke Dan debat terbuka Hanya itu dalam kampanye yang bisa diatur oleh KPU Ya baik kita terima telepon dulu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya saya mengharapkan Pak Dari Suratmin dari Nganjur Ya silahkan Pak Suratmin Ya Saya minta untuk Menyesuaikan rakyat ini Ya Kami dari petani bawang merah ini Petani juga Selama ini kurang sejahtera Pak Untuk petani bawang merah Ya Hanya Mempentingan sepi ya Saya kira itu Baik Ya dari Dari apa itu Bawang merah itu Hanya ngepas-ngepas ke Orang-orang tertentu itu loh Ya ya Yang diharapkan Ada peraturan seperti apa yang nantinya akan bisa mensejahtera Petani Nah seperti pupuk pengobatan itu juga Dicek lah Dari lahan Harganya luar biasa itu Baik Terima kasih Pak Suratmin terima kasih Sudah bergabung malam hari ini Dan kami masih terus membuka kesempatan untuk Anda bergabung Pemirsa tetap di 829-2111 Dan juga 829-4111 Selalu yang diinginkan adalah kesejahteraan Saya coba ke siapa? Panwas mungkin Yang bisa melihat bagaimana Pasangan calon ini bisa menangkap Kegelisahan masyarakat yang Salah satunya mungkin adalah petani bawang merah ya Pak ya Makanya Untuk menjawab semua itu semua Makanya saya harapkan begini Untuk di masa-masa kampanye ini Marilah Paslon itu Menawarkan kepada Masyarakat Nganjuk itu Masyarakat Nganjuk ditawari Dengan program-program kerjanya Dengan visi dan misinya Bagaimana paslon itu bisa dipercaya Dan masyarakat itu memencara Mempercaya kepada paslon itu Nantinya bisa dipilih Artinya apa? Bahwa kami harapkan Untuk menyapa masyarakat itu Siapalah dengan program-program kerjanya Kalau bahasa saya Dengan Jok itu Siapalah masyarakat itu dengan mata hati Sehingga dia punya perhatian Jangan siapa masyarakat itu dengan mata uang Itu akan menjadi persoalan nantinya Mungkin hanya menolak sebentar ya Pak Kalau pakai mata uang Mata uang itu Dan ini juga Mbak Perlu kami ingatkan kepada masyarakat Nganjuk Bahwa Yang namanya politik uang Itu tidak seimbang Antara pemberian dengan Sanksi yang akan diterima Katakanlah Sekarang ya masyarakat hanya menerima 50 sampai 100 ribu lah Tapi denda yang harus dibayar Minimal itu 200 juta Itu kan harus berpikir ulang gitu loh Untuk melakukan itu Untuk menerima itu Makanya kami harapkan Untuk paslon Berilah mereka itu harapan dengan Program kerja dan visi dan misi Sehingga apa Masyarakat itu dalam memilih mimpin Tidak memilih Kucing dalam karung Program kerja yang rasional ya Pak Rasional Baik Kita terima telepon dulu Selamat malam Selamat malam Ya selamat malam Dengan Bapak siapa Bapak Langgeng Pak Langgeng di Rejoso Nganjuk Silahkan Pak Langgeng Silahkan langsung Pertanyaannya Silahkan langsung Pak Langgeng Ya pertanyaannya Nanti pesan Buat pemimpin Nganjuk Ya Gimana pesannya Seperti di jalan Rejoso Nganjuk Dari Buyangan ke utara Dan Gadung ke utara Itu banyak yang rusak Ya Ya nanti kalau jadi pemimpin Ya Mohon diperbaiki lah Jangan asal mendirikan Pabrik-pabrik Dan yang lain-lain Baik Begitu Pak Langgeng Ya makasih itu aja Ya terima kasih Selamat malam Kita terima telepon lagi Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Jadi infrastruktur yang juga Menjadi perhatian dari Masyarakat Kabupaten Nganjuk Sampai dengan saat ini Masih belum ada perbaikan Dari pemerintahnya Sekarang mungkin Ya Situasi di Nganjuk itu Mungkin karena Ada proyek nasional itu Sehingga jalan Khususnya di wilayah Utara Itu memang Rusak berat gitu Oke Rusak berat Itu perlu Menjadi perhatian Itu sebenarnya Itu Sehingga apa Perekonomian Dan Komunikasi Masyarakat Nganjuk itu Tidak terkendala Dengan adanya Infrastruktur Dan ini sudah Ditangkap Peluangnya oleh Paslon Bahwa Infrastruktur juga Menjadi isu yang Sangat penting di Kabupaten Nganjuk Sangat penting Sebenarnya Cuma yang perlu kami ingatkan Tidak hanya Sekedar menjanjikan Kepada masyarakat Kalau memang nanti itu Ada kepercayaan Diberi amanah oleh masyarakat Tolong ya Direalisasikan Kalau tadi saya Mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Janganlah memberi janji-janji Yang sulit sekali Untuk Untuk akan Direalisasikan Begitu ya Pak Belum ada masukan Sampai dengan saat ini Dari masyarakat Bahwa janji Atau program kerja Dari Paslon ini Ada yang tidak masuk akal Masih belum Karena apa Masa kampanye masih Baru-baru Baru dimulai Baru start Dan ini semuanya Masih Masih dalam Proses menjajakan Proses menjajakan Ya kalau misalnya Incamban mungkin Masih gampang ya Pak Untuk melihat Track recordnya Seperti apa Sehingga kemudian Bisa diputuskan Apakah dia dipilih Atau tidak Tetapi kalau belum pernah Menjabat Agak susah juga Untuk melihat Track recordnya Apa yang menjadi pegangan Prestasi kah Penghargaan kah Atau Memang betul sekali Jadi Untuk menilai Incamban mungkin Lebih mudah Masyarakat Tapi kalau untuk Menilai yang Newcomer Apalagi mereka yang Selama Besarin Tidak ada di Nganjuk Berada di luar kota Itu yang mungkin Agak susah Agak susah lah Baik Ditahan dulu ceritanya Pak ya Kita harus break dulu Sebentar untuk Pesan-pesan Dan pemirsa Sesaat lagi kami Masih akan kembali Untuk melanjutkan dialog Pilkada Serentak 2018 malam hari ini Tentunya setelah Pesan-pesan berikut Diner Emco Terbaik untuk cat kayu dan besi Persembahan dari M Terbaik untuk menilai Kroyo Angkor Terbaik untuk menilai Halo selamat siap Pak Mirsa Apa kabar Anda hari ini Durian jenis merica dan keranggang Rata-rata satu pohon Dapat berbuah hingga 700 buah Banjir setinggi 60 hingga 70 cm ini Membuat sejumlah rumah warga terindah banjir Pemberian vaksin dipteri Sebagai upaya dinas kesehatan Untuk mengantisipasi penularan virus dipteri Abon sisik bandeng Selain cocok untuk dinikmati Sebagai pelengkap nasi Juga sangat cocok dikonsumsi masyarakat Juga sangat cocok dikonsumsi masyarakat Dengan nama kota angin ya mas ya Kenapa disebut kota angin ini Kota angin karena memang pada Bulan-bulan tertentu Kondisi Gepes gitu Musim ya Anginnya itu luar biasa Jadi Identitas atau ciri khas dari Kabupaten Nganjuk Baik kita masih bicara Mencari pemimpin Nganjuk Yang dipercaya rakyat Ini isu yang selalu bergulir Dari waktu ke waktu Pada saat pemilihan seperti ini Adalah soal money politik Nah bagaimana KPU bisa mencegah hal tersebut terjadi Sehingga Yang namanya pesta demokrasi ini Tidak tercederai oleh hal-hal yang Sangat Malukan mungkin ya Pak Money politik ini kan sebenarnya Mempunyai tujuan untuk Menggerakkan masyarakat Agar Ikut Serta Menggunakan hak pilihnya Dan memilih sesuai dengan Kemauan dari Si pemberi Yang memberikan Money politik tadi Iya Nah disinilah KPU Dari Mulai tahapan awal Ini selalu menggunakan Kesempatan Sosialisasi Maupun pendidikan memilih kepada Masyarakat Dengan berbagai macam Metode Yang digunakan oleh KPU Salah satunya KPU pernah Menggunakan Kegiatan yang namanya Warung Demokrasi Apa itu isinya? Nah warung demokrasi ini Ini terbuka untuk umum Undangan itu Nah disana merupakan Wahana Bagi Masyarakat secara Luas ya Tidak hanya masyarakat Nganjut saja Tentang bagaimana Proses Dan Proses kepemiluan Iya Tentang money politik Tentang memilih Pemimpin yang berkualitas Tentang Hak konstitusi Warga negara Tentang pemilih Pemula Dan lain sebagainya Sehingga tujuan akhirnya adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat Mengguh ikut berperan serta secara aktif Dan positif Dari awal gitu ya Dari awal Nah harapannya Peran serta dari masyarakat yang aktif dan positif tadi Itu bisa Menghasilkan sebuah pilihan yang memang Benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat Dan pilihan itu karena Di dasarnya adalah suatu kesadaran yang penuh dari Dari masyarakat Bukan karena digerakkan dengan Dengan serangan fajar Nah tidak hanya serangan fajar sekarang Serangan pagi, siang, sore, malam itu Terus akan ada gangguan itu Luar biasa Baik kita terima telepon dulu saat malam Selamat malam Dengan Dengan Pak Imam Polis di Lengkong Ya silahkan Pak Imam Terima kasih Bapak-Bapak Di apa ya Bawaslu atau Bawaslu ya Di Kabupaten Nganjur Ya langsung pertanyaannya Kemarin Kemarin kan sebelum Sebelum kompanya Itu kan ada Istilahnya Rombongan Wali Limau gitu kan Salah satu calon Tapi sebelum kampanye Nah terus itu Tindakannya dari Bawaslu Atau Bawaslu gimana Ya Itu saja Pak Imam Nah terus Kalau yang di bawah itu Kayaknya kok gak mungkin ya Kalau Apanya Gak ada Manipolitik ya Masalahnya yang bergerak itu Kan ya Pemudukan dana Gitu lah Yang pernah saya lihat Itu kan ya pernah ada Gitu lah Ya Kalau misalnya ada yang menawari Anda mau tidak? Ya jelas mau Kalau mau di desa Jelas mau Baik Terima kasih Pak Salam tolam Malam Iya Pak Imam Jujur sekali ya Pak Ini mungkin gambaran dari Masyarakat Tidak hanya di nganjuk mungkin ya Tapi juga di tempat lain Bahwa Ya siapa tidak mau uang Mengingat Kondisi perekonomian yang tidak bagus Dan sebagainya Saya coba ke pengamat dulu Mencegah ini Mindset apa yang harus dimiliki Oleh seorang paslon Maupun masyarakat Supaya hubungan ini tidak terjadi Hubungan kontraktual Saling membutuhkan ini Ya memang agak Sulit ya Mbak Untuk Meniadakan sama sekali Persoalan money politik ini Karena memang Itu sudah menjadi Suatu fenomena yang Hampir merata Di seluruh Indonesia Iya Semakin pemilihan itu Mengarah kepada Skop wilayah yang kecil Money politiknya Semakin kuat Kalau seluruh Indonesia Mungkin orang Tidak mampu bayar ya Tapi kalau semakin Ke desa pasti Nah Masyarakat mengharapkan itu Kalau saya berpikir lain Berpikir saya Adalah Mungkin agak berbeda Dengan yang dipikir Normanya negara Kalau saya mungkin Terima uangnya Jangan pilih orangnya Karena siapapun Yang melakukan money politik Jelas Ini bukan Suatu paslon yang bagus Justru indikasi Bahwa dia tidak layak Untuk dipilih begitu Betul Dia tidak layak Untuk dipilih Nah justru Tapi untuk meniadakan Masyarakat secara Apa itu Misalnya Disiplin Untuk tidak menerima Duit itu Kayaknya juga Agak berat Tadi Bapak yang Dari lengkong tadi Mengatakan Diterima Wong duit Wong duit Diterima Nah Tapi Saya juga Mengimbau kepada Masyarakat nganjuk Siapapun yang melakukan Money politik Kalau saya Ambil duitnya Jangan pilih orangnya Karena tidak ada yang tahu Di dalam bilik Siapa yang kita pilih Ya Pak Nah iya Karena apa Dia akan tergadaikan itu Selama lima tahun ke depan Akan dirampas Dan mereka yang Melakukan money politik Pasti Mereka akan Mengharapkan hasil Ya Karena gajinya bupati Juga enggak besar Sedangkan untuk membeli Masyarakat Menang di kabupaten nganjuk Memerlukan sekitar 200 ribu Sampai 300 ribu Iya Pak Syukur ini 200 ribu Sampai 300 ribu Suara Ada berapa masyarakat di sana ya Pak ya Ada Satu juta Sembilan puluh Satu juta sembilan puluh pemilih Bukan itu penduduknya Penduduknya Kalau pemilihnya ada Sembilan ratus tiga puluh Teratus tiga puluhan Tapi dengan gold put yang Mungkin tiga puluhan persen Untuk tahun lalu ya Targetnya Untuk tahun ini pemilih akan Sampai pada berapa 75 persen 75 persen Oke Ini mungkin Gambaran orang-orang Yang mungkin akan menjadi Ladang untuk yang mau main Money politik Begitu Pak Nah Tidak sayangnya Kalkulasi saja ya Kalau kalkulasi saja Kalau Milayah itu tetap Dilakukan Itu pasti Biayanya juga Sangat besar Dan saya berpikir Bagaimana mengembalikan Biaya seperti itu Oleh karena itu Ya Siapa pun Yang terjadi adalah Korupsi kembali Untuk mengembalikan biaya Politik Yang sudah dikeluarkan Gitu ya Baik kita terima Telepon dulu Selamat malam Selamat malam Iya dengan Bapak siapa Jadi Pak Bambang Di Ya silahkan Pak Bambang Terima kasih Assalamualaikum Baru Maksud Selamat malam Ini Mbak Untuk Kapan pemilu Kedepan Untuk pemilu Kedepan Ini pengalaman Serti ngajuk Kemarin kan Sangat riskal Untuk manipulitis Iya Nanti untuk Untuk ketepan ini Dari Biasa terbaik Mau minimal mungkin Mau minimal Mungkin bahkan Menghilangkan Kalau kita menghilangkan Manipulitis Ini juga terkait Dengan masyarakat Kebanyakan itu yang Yang ada di daerah pinggiran Mbak Bambang Maksud Bunda Darang lulu Iya Iya Baik Yang kedua Sama dengan Pak Apa tadi Yang dari Besok Belen Belen Ini Kena proyek nasional Ini Rusak parah Ya Pak Ya Informasi Selesaikan Dibangun Tapi Ini sementara Bisa diuruk Dulu Mbak Pada Sertu 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 Baik Terima kasih Pak Bambang Selamat malam Kita masih di Dua nomor telpon yang ada di layar kaca Anda Masih kita terima telpon Selamat malam Selamat malam Iya Dengan Bapak siapa? Dimana Pak? Selamat malam Iya Pak Su Setio Danganjuk ya Iya Iya Silahkan Pak Su Setio langsung Tapi Saya menggaris bawahnya Dari Bapak Pak Lagi Bahwa Manifunisi itu memang Tidak garisnya Tapi kalau Jutri memang Mau Tapi Tidak Dikir Karena itu Karena untuk Mengibangkan Bala itu Pasti Menjalani Korupsi Yang Segara-segara Iya Pemirsa Yang saya Bersama Yang saya Menyinkan Dalam hal Ketimimpinan Setidaknya Masuk Ketimimpinan Terdang Yang perlu Apa yang Dikenyaki Itu harus Dikir Pertama Dalam hal Jalan Pemimpinan 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 Tidak Jangan Sampai Mengadakan Kejadian Lagi luar Semana Seperti Ada Peluang Yaitu Mengadar Dunia musik Dunia musik Tetapi Sudah mendirik Masyarakat Selayak Baik Terima kasih Pak Susetio Selamat malam Jadi Ngomong Soal Monipolitik Ini Ngak Ada Habisnya Gitu Ya Ada Masukan Masukan Yang Sudah Masuk Di Pan Waslu Soal Indikasi Indikasi Mungkin Memang Indikasi Begini Seperti Apa Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Pan Was Itu Selain Melakukan Penindakan Kita Harus Perbanyak Penjagaan Itu Dengan Bukti Kemarin Sebelum Kita Tahapan Kampanye Kita Mengundang Ketiga Pasangan Calon Semua Tim Suksesnya Untuk Berikrar Kita Itu Deklarasi Tolak Dan Lawan Manipolitik Itu Semuanya Sudah Tanda Tangan Makanya Ini Adalah Bukti Nyata Siapa Diantara Mereka Yang Melanggar Deklarasi Itu Masyarakat Bisa Memberikan Semacam Tanggapan Bahwa Mereka Adalah Ingkar Janji Kalau Sudah Ingkar Janji Jangan Dipilih Sangsi Moral Mungkin Sangat Besar Untuk Mereka Terima Ditahan Dulu Ceritanya Pak Kita Berik Dulu Sebentar Dan Pemirsa Sesaat Lagi Kami Masih Akan Kembali Untuk Melanjutkan Dialog Kita Pada Malam Hari Ini Tentunya Setelah Pesan Pesan Berikut Seseat 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 Banjir Banjir Ngerendemannya Jalan Raya Poreng Lawas Seseat Seseat Mau Mereka Tuturi Panjir Seseat 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 Uang Wengkuh Protes Pelakuannya Salah Seseat Buruk Tegi Berdek Ngelakuk Kelakuan Satu Liku Pas Ngelakuk Ngelakuk Ini Barang Woli Wong Senggaji Komplot Ewanan Wargawis Umpel Umpel Mereka Tentang Kroyo Angkar Penjirian Ya tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir untuk Dialog Pilkada Serentak 2018 Tentu kita ingin sekali mendengarkan Apa yang menjadi kesimpulan Dari tiga narasumber kita pada malam hari ini Saya coba ke pengamat dulu Ini kira-kira apa yang harus dipegang oleh masyarakat Supaya bisa menentukan pemimpin yang tepat untuk Kabupaten Nganjuk Ya terima kasih Saya berharap Masyarakat Nganjuk menjadi masyarakat yang cerdas Dalam memilih lima tahun pemimpin mereka Ya Untuk melihat apakah pemimpin mereka itu nanti peduli dengan masyarakat Peduli dengan Nganjuk Peduli dengan jalan Peduli dengan berambang merah Ya Ya tentunya masyarakat bisa menilai dari aksi mereka Aksi paslem Oke Nah dari aksi itulah akan terlahir Program-program mereka lima tahun ke depan Catat baik program-program itu Nanti ditagih Ya Ditagih diingatkan Dan Sebagai pemilih yang cerdas Tentunya Masyarakat tidak mudah untuk dimobilisasi Dengan apapun Terutama dengan persoalan-persoalan duit Karena Apabila Masyarakat itu dibeli Pasti Paslon tadi adalah paslon yang jahat Paslon yang tidak baik Paslon yang tentunya akan mengambil kembali Apa yang telah diberikan pada masyarakat Ya melalui Bentuk-bentuk korupsi Jadi kalau ada Pemimpin yang kemudian korup Karena dia berpikir tentang biaya politik Salah satu kesalahannya ada pada masyarakat yang menerima itu Iya Sebenarnya Hukum itu tak terlepas potretnya Dilihat dari masyarakatnya Baik Kita ke Panwa sekarang Waktu kita sangat terbatas Apa yang diharapkan Untuk partisipasi masyarakat Memilih pemimpin yang benar-benar tepat Untuk Kabupaten Nganjuk Ya kami harapkan kepada masyarakat Nganjuk Terutama ya Terutama tentang permainan money politik Hindarilah Itu Jangan pilih orangnya Kalau dia bermain politik Berarti dia akan mengharapkan Untuk kembalinya lebih banyak Iya Karena bagaimanapun yang namanya money politik Itu racun demokrasi itu Racun demokrasi Dan itu tidak terasa Bahwa hak kita lima tahun ke depan itu sudah diambil Sudah dirampas Sudah dirampas Makanya Kami di Bawaslu itu Punya tagline bahwa Bersama Bawaslu Kita tegakkan keadilan pemilu Bersama rakyat Kita awasi pemilu Baik Kita ke KPU sekarang Apa ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat Untuk bisa memilih pemimpin yang tepat Untuk Kabupaten Nganjuk Iya terima kasih Jadi KPU Ini berusaha menghadirkan Atau menciptakan Yang namanya Pemilih serdas Oke Jadi memang ada Istilah pemilih serdas ini Di dalam sistem Kepemiluan kita Pemilih serdas itu adalah Pemilih yang mampu Memilih Calon Yang akan dibilih tadi Berdasarkan figur Berdasarkan Program-programnya Berdasarkan visi dan misinya Nah sehingga Ini merupakan tujuan utama Dari demokrasi tadi Iya Nah jangan sampai Demokrasi ini Kehilangan Substansi dari Arti demokrasi itu sendiri Dengan adanya beberapa hal Yang pengaruhi Di antaranya yaitu Tentang hak Iya Yang kedua tentang sara Yang ketiga tentang manipulitik Jadi manipulitik ini Sebenarnya salah satu Dari tiga unsur yang Bisa Meracuni yang namanya demokrasi tadi Sehingga Dari tiga unsur tadi Apakah hok Sara dan manipulitik Ini Berdampak masif Berhadap Hasil kebijakan Politik dari Pemimpin tadi Iya Dengan adanya kehilangan Sulitnya mencari Lapangan pekerjaan Itu merupakan Keputusan politik Dari seorang pemimpin Yang dibilih tadi Jadi hati-hati Memilih pemimpin Untuk lima tahun ke depan Akan menentukan kehidupan Masyarakat sendiri Begitu ya Baik Terima kasih untuk Kehadirannya di studio Semua narasumber Yang sudah bersama-sama Dengan kita Untuk dialog pilkada serentak 2018 Dan pemirsa Terima kasih juga Anda sudah bersama kami Selama satu jam ini Mudah-mudahan ada banyak sekali Manfaat yang bisa kita dapatkan Melalui perbincangan Yang sudah kita ikuti bersama Khususnya untuk Anda Masyarakat Kabupaten Nganjuk Saya Ana Maria Mewakili seluruh kerabat kerja Mengucapkan Selamat malam Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton